Terima kasih dan masih bersama kami di ID Sobat Inspiring and Informatif. Pemirsa diduga terkena percikan api dari pembakaran sampah, satu unit kudang penyimpanan bahan bakar minyak, beserta tujuh unit rumah milik warga yang saling berdekatan ludes di Lalap, Sijago Merah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Ileng, Kota Medan, dan hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Terima kasih dan masih bersama kami di ID Sobat Inspiring and Informatif. Pemirsa diduga terkena percikan api dari pembakaran sampah, satu unit kudang penyimpanan bahan bakar minyak, beserta tujuh unit rumah milik warga yang saling berdekatan ludes di Lalap, Sijago Merah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Ileng, Kota Medan, dan hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Seorang wanita jatuh pingsan setelah melihat rumah tempat tinggalnya bersama enam unit rumah milik warga lainnya ludes terbakar di Jalan Ileng, Kota Medan. Kebakaran juga sempat membuat panik warga sekitar dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya meski tidak membuahkan hasil. Dugaan sementara, api berasal dari percikan api dari pembakaran sampah hingga membakar satu unit gudang penyimpanan bahan bakar minyak. Besarnya kobaran api yang disertai dengan ledakan dari tangki berisi minyak membuat api merembet ke tujuh bangunan rumah milik warga yang berdekatan dengan gudang. Tiga unit mobil juga ikut terbakar dalam peristiwa ini. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran dari Tungko Medan turun ke lokasi untuk menjinakkan Sijago Merah. Banyaknya material BBM di dalam gudang membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan tiga jam setelah kejadian setelah petugas menambahkan deterjen ke dalam air. Saat ini sedang pemadaman oleh petugas binas kebakaran Kota Medan jadi kurang belasan mobil yang turun di lapangan dan dari hasil mantau di lapangan ada satu gudang dan beberapa rumah jadi kurang enam atau tujuh rumah yang mengalami kebakaran dari mulai kerusakan ringan, sedang, dan berat. Jadi saat ini masih berlangsung pemadaman oleh petugas binas kebakaran Kota Medan.